Sejak kasus pembunuhan Vina kembali viral, ayah Eki yakni Ibtu Rudiana seolah menghilang. Namun kini terungkap kondisi Ibtu Rudiana yang rupanya ketakutan untuk mengusut kasus Vina. Dikutip dari Tribun Sumsel, hal itu disampaikan oleh mantan Kapolda Jawa Barat Anton Karlian saat diwawancara oleh Deddy Mulyadi. Yang mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengalami ketakutan sejak kejadian pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Oleh sebab itu, Anton mengatakan Ibtu Rudiana memilih menyerahkan penanganan kasus itu kepada Polda Jawa Barat. Padahal sebelumnya pengusutan kasus pembunuhan itu dilakukan oleh Polres Cirebon. Namun Ibtu Rudiana memilih menyerahkan kasus tersebut lantara tidak ingin netralitasnya sebagai anggota polisi mengganggu pengusutan pembunuhan Vina dan anaknya Eki. Anton mengaku kalau kasus Vina pada 2016 silam tidak se-viral sekarang. Bahkan ada isu liar soal masyarakat yang hendak menyerang pelaku pembunuhan. Di satu sisi, kini Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propan Polri secara tertutup. Hal itu dibenarkan oleh Kapit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Poljulas Abraham Abbas. Yang mengatakan pemeriksaan Ibtu Rudiana dilakukan oleh tim pengawas internal dan eksternal. Namun hingga saat ini belum diketahui hasil pemeriksaan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.